Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, saya Adan Kuat Sawadikap, kembali di game Rise of Eros Hari ini saya akan menunjukkan tentang The best recommend character You must get or you must have On early game As newbie or beginner Here we go Top priority character you must get for the first one is this one White Rose Cartilla or Area Heal Cartilla in here She have 2 regen heal area With sword cooldown, only 2 trunes and 4 trunes Remember This White Rose Cartilla must equip attack set gear Remember, attack set gear To increase her healing skill So the equipment must be attack gear set Like this Number 2 is Blood Moon Misaki or this tanker Misaki This is a town tanker She can town all enemies to attack her Also decrease enemy attack What gear set for her? The best gear set for her is Stats effect gear set Stats effect gear set Or defense gear set You can use one of them Stats effect gear set Stretch effect gear set Stats effect gear set When you need Stats effect gear set She have debuff right Lower enemy attack Lower enemy attack That the debuff Number 3 is Alana Devil Chistik ini adalah support role dan skillnya berdasarkan attack skill jadi attack gear set bagus untuk dia jika tidak ada healer gunakan defense gear set untuk dia jika ada healer, gunakan attack gear set nomor 4 adalah Harvest Moon Misaki ini adalah attack role atau DPS role best gear set untuk dia adalah attack gear set atau start effect gear set kenapa start effect gear set karena Harvest Moon Misaki ada bleed debuff kalian akan lihat ada bleed di sini jadi ini membutuhkan debuff effect stats nomor 5 adalah Dazzle break island atau single healer island jadi skillnya heal skillnya sudah tinggi jadi tidak perlu attack gear set jadi kalian harus equipnya dengan defense gear set atau health gear set nomor 6 adalah Maga butterfly island di sini Maga butterfly island ini adalah area damage dealer she has 2 area damage and have a sword cooldown 2 truke truun dan 4 truun the best gear set untuk Maga island adalah attack gear set atau health gear set dan ada 2 sr karakter yang terbaik untuk early game yang pertama adalah ini timekeeper inase kenapa? jika anda membuat timekeeper sr inase ke 2 star di sini awakening 2 star statnya seperti ini dan levelnya 20 sekarang saya akan bergabung dengan ssr inase level 20 juga baiklah ini adalah ssr inase level 20 jadi anda lihat strength dan statnya berbeda kan? ini level 20 inase dengan 2 stars 2 stars awakening dan ini ssr inase without star jadi yang ini lebih tinggi dan ini jadi build ini lebih baik dari build ini kenapa? ini perlu banyak resour untuk ssr dari ssr jadi lebih baik build yang ssr1 jika anda build yang ssr1 tentu saja anda perlu membuatnya SSR dengan material ini dan membuatnya super kuat juga jadi lebih baik untuk serah dan juga terlalu bergabung dengan ssr1 ssr1 dengan 2 star yang lebih kuat dan ssr1 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 ssr2 ssr1 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 jadi kamu hanya perlu menawarkan dia untuk 2 star tentu saja dia akan lebih kuat dan sedu swift rartila lihat screenshot untuk menjelaskan kenapa dia tidak menggunakan sedu swift ini tapi menggunakan sr alana karena sr alana lebih kuat dan ssr swift set terbaik untuk sr alana adalah defense gear set ingat semua informasi saya dengan data sebenarnya jadi tidak mengarang saya berbicara bukan hanya berbicara dengan sr alana sebenarnya jadi terbaiknya terbaik dengan informasi saya untuk setiap karakter untuk setiap karakter jadi itu semua untuk rekomendasi saya karakter kalian harus mendapatkan di game awal untuk newbie atau begini itu semua write this code guys ok you will get success notification check your mailbox for rewards you will get 100 dream crystal selamat menikmati